Tim dingin bukan saatnya leha-leha. Peongcang, kota yang berjarak 3 jam dari Seoul ini, justru sedang rajin-rajinnya berbenah. Kota ini digadang-gadang menjadi tuan rumah Winter Olympics Februari tahun depan. Karenanya, tidak hanya persiapan fisik, tes event pun rajin digelar. Ada 12 lokasi untuk seluruh campang olahraga yang akan dipertandingkan, diantaranya Venus Kijam, Snowboard, dan Arena Eskating. Pemerintah Korea Selatan dan Korea Tourism Organization atau KTO yakin, gelar Peongcang Winter Olympics 2018 juga mampu mendongkrak nama kota ini di kalangan turis. Terutama turis asal negara dua musim seperti Indonesia, Malaysia, dan Singapura. Terima kasih telah menonton! Lokasi pertandingan olimpiada musim dingin ini kelak akan dibuka jadi tempat wisata umum, sekaligus tempat pertandingan para atlet yang akan bertanding di ajang lomba selanjutnya. Namun, bukan hanya tempat ini saja lho yang jadi magnet wisatawan. Peongcang yang terletak di Provinsi Gangwon ini juga tawarkan destinasi wisata lain, apalagi kalau bukan lokasi syuting drama Korea yang tengah naik daun. Karenanya tidak heran jika pemerintah Korea Selatan sangat optimis bisa menghasilkan 30 triliun Korean Won atau 350 triliun rupiah saat perhelatan akbar olimpiada musim dingin 2018 mendatang. Syarifah Rahma, Irfan Maulana, melaporkan untuk NET.